Intro Assalamualaikum teman-teman dunia digital tutorial berjumpa kembali kali ini saya akan sharing tentang cara melampirkan tanda tangan pada dokumen Microsoft Word jadi kadang-kadang kita itu kan perlu untuk mengirim dokumen yang ada tanda tangannya nah itu kita tidak harus mengeprint atau mencetak dulu dokumen kita kemudian kita tanda tangan dan hasil akhirnya dokumen tersebut di scan atau di foto baru dikirimkan cara yang lebih praktis adalah kita memfoto dulu tanda tangan di atas kertas kosong, kertas putih dengan tinta hitam nah tanda tangan tadi kita foto dan dilampirkan di dokumen atau surat yang memerlukan tanda tangan kita langsung aja kita saya praktekkan ya kita masuk ke Microsoft Word jadi disini saya sudah ada surat yang memerlukan tanda tangan kira-kira tempat tanda tangannya disini ya misalkan disini maka kita insert dulu tanda tangannya pilih menu insert pictures this device kemudian masukkan tanda tangan yang sudah di foto nah seperti ini teman-teman ini kan masih terlihat beda ya antara dasar tanda tangan dengan kertasnya atau kanvas yang kita gunakan ini kan warna putih sedangkan di foto ini buram ya jadi kita lakukan dulu koreksi yaitu pastikan disini gambar fotonya foto tanda tangan ini sudah dipilih ya sudah di klik kemudian masuk ke menu format dan pilih color kemudian teman-teman pilih yang disini recolor untuk black and 50% nah seperti ini ya teman-teman jadi kalau sudah diset di black and white 50% maka dasar tanda tangannya ini sudah sama dengan kanvas kita yaitu putih langkah selanjutnya kita akan menyesuaikan besar tanda tangan ini ya ini kan masih terlalu luas sakupannya jadi harus dipersempit dengan cara cropping ya jadi tetap di menu format kita pilih yang crop kemudian garis-garis hitam yang muncul di tepi ini kita rapatkan ke tanda tangan nah seperti ini teman-teman setelah itu kita klik area di luar gambar itu yaitu disini ya nah kemudian jika ukurannya terlalu besar maka bisa kita kecilkan dengan cara dragging atau menarik bulatan putih di pojok ini ke arah dalam ya sampai ukuran yang kita inginkan yang kira-kira proporsional dengan surat yang kita buat ya nah setelah seperti ini teman-teman bisa simpan pakai menu file kemudian save as kita pilih folder yang kita inginkan ya beri nama filenya kemudian ini save as type-nya sudah betul ya dalam bentuk word tinggal klik save ya kalau sudah di save maka surat yang ada tanda tangannya tadi sudah bisa kita kirim melalui email maupun melalui whatsapp atau media yang lainnya demikian teman-teman sharing dari saya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati